Salam bergerak! selamat menikmati 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 Jadi ini nanti akan terus dimulai Sebenarnya sekarang itu baru sonding Belum actionnya belum Maksudnya action dalam artian melepaskannya itu belum Kita masih persiapan dan kita akan membuat api hari ini semacam pabrik burung Untuk memperbanyak jenis-jenis burung yang udah mulai kurang Oke oke keren keren Seperti itu kurangnya Jadi mungkin sedikitnya Kan kalau Om Abed gini Om Abed itu beli dari pemika terus dilepaskan langsung Sebelum menghabiskan banyak makanan di rumah kita Langsung dilepaskan Nah kalau disini agak sedikit berbeda Kalau disini mungkin akan panjang prosesnya Jadi kita akan membuat indukan dulu disini Kemudian nanti akan keluar at 1 Mungkin keturunan-keturunannya mungkin akan dilepaskan Nah dilepaskan nanti kita akan pilih memilih mungkin Satu tempat pelepasan Kedua burung yang akan dilepaskan itu adalah burung yang terpilih disini Yang layak untuk dilepaskan Mungkin udah tau ya Yang layak itu berarti yang gerabakan yang liar Tapi yang dina kan tidak Nah untuk tujuannya mungkin dari Om Abed sama Arifan itu mungkin kurang lebih sama ya Betul Sama Jadi untuk pelestarian alam Cuman caranya yang berbeda Betul Nah Om Abed juga kan sama punya afiari Nah afiarinya mungkin nanti Kalau produksi mungkin yang seperti itulah Gini kan Tadinya maunya seperti itu Tapi Ya afiari Jadi kita mau kembang biarkan di afiari Cuma karena afiari saya ini mini kecil Lalu Populasinya terlalu padat Makanya sekaligus saya mau kurang-kurangin Jadi terus Akhirnya saya putuskan afiari mini itu akan menjadi hanya tempat penampungan sementara Jadi burung-burung yang kita dapatkan Entah dari kiosk Entah dari siapapun Yang kira-kira Apa Nanti mau kita rilis Itu kita Apa namanya Kita sesuai Kondisikan dulu di dalam afiari Gitu Oh iya Gitu Jadi cuma buat shelter atau penampungan aja nanti afiari Gitu Caranya kesana Di Om Abed ini di afiarinya itu Dia tidak mumpuni Tidak Apa Ya kalau disini kan Mungkin di tempatnya Kampuya Di Apa Dakin kan lumayan Maksudnya burung berkembang biar Karena Merasa nyaman Ya kan burung juga Udah gak apa-apa Udah gak bisa dengeran Kedengeran Karena musiknya di afiari Yang udah ada contoh disini kan Semua burung yang masuk disini Alhamdulillah berkembang biar Di tempatnya Om Abed Yang tadinya mungkin tujuannya Yang sama Pengen Mengembang biarkan juga Yang burung-burung di dalam Ternyata Kondisinya yang tidak memungkinkan Itu banyak beragam burung itu Ya akhirnya Mungkin ngerak juga nih Dan itu yang membuat saya Seneng banget Ketika diperkenankan Untuk bawa burung kesini Iya Kemarin itu sebenarnya Saya iseng Jadi melihat si Apa Si Unyil disini Namanya si unyil Yang beratik batu itu Jadi gini Dia dua Bunyi-bunyi-bunyi Tapi kok Jantan dua-duanya Gitu Wah jantan dua-duanya Nah kalau jantan dua-duanya Kan mana mungkin Bisa berkembang biak Berarti Salah satunya Habis ada betina Nah terus Saya akan share Di grup Apiar itu ya Nah tiba-tiba Di Om Abed Ada katanya nih Jadi Ternyata langsung O-T-W Dia kesini Bawa burung Tapi katanya Sepasang singgap apa Yang penting kan Tujuan kita itu Pelestaria Dan burung pun Nanti akan memilih sendiri Jodohnya Betul Nah nanti Kalau ada juga nih Tambahan Sebenarnya gini Maksud saya Bukan mau minta Mau ini Biasa tuker Itu Barter Gitu Jadi Misalnya Nanti ada betina lagi Gak apalah Kirimin kesini Nanti Om Abed Lihat lagi Betina yang rawatan Karena kalau yang Meliharan Mungkin Agak lama ya Betul Adaptasinya Agak lebih cepat Nah itu lagi Itu lagi Mengerap Lagi ngeram Wah mantep Bakal Oh ini bakal Kok beda ya Saya mau Saya punya bakal Oh iya bener Bener bakal Tapi jodohnya Keledekan bunuh Jangan salah Bisa gak Bisa gak Kalau saya sih Yakin bisa Di sini Boleh enggak Maksudnya Ada keledekan bunuh Kalau Untuk Di Buku-buku itu Kan gak boleh Beda spesies Tapi kan dia Genusnya sama Genusnya sama Cuman kan Kalau dipaksakan Cara Pakai Apa Kita Manual manusia Itu gak boleh Tapi kalau dia alam Ya mungkin bisa terjadi juga Ya kan di sini Gak dipaksakan juga Ya kan Ya gak dipaksakan Emang dia Emang dia sendiri Emang dia Emang dia Dikasih jodong Apa Bakal Suka sama Gunung Gitu Amat ledekan gunung Saksan Masuk aja Gak apa Ini Lagi nge-blog gak Iya lagi Gak apa Lagi Kan bebas Kalau Nge-blog Bebas Gak ada editor Nah Jadi Mungkin Ya udah Laku Bakal Ngobrolin lagi Ini Ngobrolin lagi Masa Glatik Burung Glatik Ini Nah Jadi Mungkin Intinya Si glatik Ini nanti Akan memilih Jodohnya Sendiri Terus Kalaupun Nanti Ada Betinanya Lagi Masukin Lagi Minta bantuan Dimasukin Lagi Buat Pasangan Pasangannya Ya Karena Mungkin Nanti Akan Berkurang Dari Jenis Kelamin Ya Karena Betinanya Mungkin Disini Tentu Ya Nanti Biar Biar Memilih Kalau Jenis Gini Sebenarnya Ini Gak Territory Gak Suka Berantem Tempur Kalau Di kandang Sebenarnya Di kandang Yang Pembuyokan Itu Kanibal Biar Juga Saling Nyerang Suku Datuk Suku Nyerang Dari Yang Yang Makan Berarti Bukan Kanibal Serang Dibilang Cabutin Sampai Rontok Dimakan Nggak Makan Kita Makan Ya Sah Kanibal tapi gak mungkin juga kalau makinnya lebih tapi suka iseng aja iseng atau ya galak-galak ke temennya sampai sampai rontok gitu kan sampai tapi ini burung fighter gak termasuknya kalau fighter kalau di alam sebenarnya burung ini ini ya dia punya territory atau soliter atau koloni kalau saya dengar dari ceritanya tadi harusnya bukan burung koloni kalau dia saling ganggu atau usil saling jerang gitu misalnya kayaknya sih bukan koloni kalau kayak gitu oke kita nanti buktikan ya kita cari lagi disini jantan sama jantan biasa aja ya biasa ya main bareng-bareng tapi kalau dilihat dari keluarganya kan yang sama kayak ini gereja dari dari perawakannya dari warna bulu dari pola-pola warna udah bagus ini kalau gereja kan warna coklatnya ya kalau ini kalau warna keabua-abua tapi ini makan biji-bijian juga loh halo kita lagi nge-plognya ini Om Albet lagi kenalin Om Albet ini ya itu di sini Gus di belakang eh itu gempa jadi gini Gus katanya Om Albet itu datang kesini seneng katanya padahal saya sebenarnya kemarin iseng seneng katanya ini kalau nyimpen istilahnya ya burung burungnya disini ini supaya berkembang biak gitu dulu kan di kampung bagus kayak burung kayak gini banyak banyak di kampung bagus kalau sekarang di Cikajang mungkin sekarang cuma ada satu dua sih yang ada ke perkampungan ya sebanyak dulu ya dulu kan banyak banget yang ini kan biasanya bersaranya di lubang-lubang buang-lubang pohon di dekat babu-bubang betul tapi ambil sama kayak gereja ya semuanya ya ambil sama gelatik batu tapi bisa bisa namanya disebutnya ini burung jing-jing terup nah jing-jing terup banyak namanya ada gelatik winko iya batu kalau disunda jing-jing terup kalau disunda itu jing-jing terup namanya kalau di tempatnya Om Bagus ngeliat ini burungnya berkumpul atau teritori itu kalau dulunya kalau dulunya banget gak tahu sih cuman sekarang sekarang kan lihat tuh cuman satu atau sepasang gitu karena mungkin ya sudah berkurang ya sudah berkurang ya mungkin kalau ada yang berkoloni kayaknya sekeluarga tuh ya nah tapi yang yang ada di sini tuh dua itu ya jantannya dua-duanya akur maksudnya ala kadang-kadang sih akurnya kadang-kadang mereka kadang-kadang mereka main berdua gitu bareng-barengan tapi kadang-kadang jauh-jauhan tapi ketika si unia kan suka kabur keluar api hari suka menyelinap keluar tapi dia masih paling sering ya bagus ya paling sering keluar lebih kebalik lagi di burung ini karena yang satunya masih di dalam iya kadang seminggu dia di luar nih ya nggak tahu kemana main seminggu main burung ini nih suka ada kabar dari tetangga ada burung ini katanya dekatin sangkar mulu nah itu yang enak tuh jadi menciptakan dengan kepedulian di lingkungan itu yang paling keren itu ya ada burung lepas atau burung itu dapat kabar keren ini nih tapi balik lagi sini bahwa lagi masuk ke dalam ini heran aja burungnya nah itu kakinya agak sedikit sakit itu kayaknya nemplok di kandang lovebird perang kayaknya digigit dicubit sakit sakit ntar mulai sembuh sih udah mulai kering itu lukanya karena dia nakal sering ke luar luka kayaknya nih dia nemplok kayaknya digigit sama lovebird kayaknya kayaknya seperti itu kurang lebih ya ini membaru perkiraan aja gitu soalnya pas pulang itu agak bengkak jarinya gitu nah si si bunyil namanya si bunyil ini nih di kaki Kang Nanang nah itu akrab burung paling akrab di sini ya yang sama itu Gus sama kemade coba dilihat kemadanya banyak lagi ada enam ekor wuuh kemadanya banyak ada enam ekor posisi kayaknya jantannya tiga betina tiga atau jantan dua ini di sini ada ya Gus ya dua ya sepasang ya lihat di luar ya di luar ada juga makannya ini apa eh kersen kersen sama sama itu apa tuh mengandung mengandung kemade iya bukan kemade mengandung itu kemade ah benalu oh kalau teman-teman tahu yang nyebarin benalu salah satunya ya burung ini Iya karena nama-nama dari burung ini kan kemade nah itu kemade itu benalu benalu itu parasit ya terus kalau di sayaman namanya temang anda mengandung makanan kan burung ini burung apa sih burung kalau Sunda bahasa Sundana apa sih bus burung menuk nangannya manuk naon cabai-cabai ya terlaluan cabai-cabai ya kan ya beda nggak sih kalau kan itu ini tuh apa ya namanya kalau bisa ya itu lupa lah pokoknya mambut namuk itulah pokoknya kalau nggak tahu lupa lupa saya disana mas dan tahu nama sundanya itu manuka made così-cabai-cabai-cabai-cabai-cabai-cabai Enak penurunan manusia ikan hahahaha maaf maaf guys kita tuh manusia burung nggak tahu hahaha sebetulnya dia suka burung juga oke ini Om Alpet makasih udah ngirim burung ke Madek udah ngirim burung ini kesini dipercayakan ya dipercayakan kesini terus burung-burung apa nih jing-jing terep belatik batuk belatik lingkok nama ilmiahnya Gritter apa ya oh bukan bukan nama Inggris itu nama inggrisnya Gritter apa gitu ya kurang pinter gitu sebenernya kalau bahasa-bahasa kayak gitu tuh kurang pinter harus baca dulu baru ditulis ini Bang Fion gak nanyain saya nih alasannya kenapa mempercayai dibawa kesini gitu gak nanyain ingin banget ditanyain gitu maaf guys saya kurang peka ini si kepo nih ya ya itu si kepo Om Albet, alasan Om Albet ngirim burung ini kesini buat atas ada banyak sebenernya nih alasannya pertama disini tuh terjamin terjaminnya juga macam-macam dari segi pakan ya dari segi perawatan dan yang bikin saya semangat lagi disini tuh ternyata ada dokternya ya betul ya betul betul kalau disini ada dokter ya jadi saya pikir udah gak salah dan udah pasti terjamin lah jadi untuk mengembang biakan burung-burung disini udah saya yakin ya karena udah ada contohnya gitu ya ya insya Allah ya ya insya Allah ya mudah-mudahan mudah-mudahan sebetulnya kita juga sama-sama belajar untuk mengembang biakan burung-burung yang memang ah bisa dibilang cuman burung gereja yang akrab sama kita itu cuman burung gereja ya yang akrab sama manusia itu sekarang itu mprit aja sekarang dar-der-dor dar-der-dor gitu mungkin udah mulai berkurang disini mprit mulai dikembang biakan karena mungkin suatu hari tapi anak cucu kita tidak tahu mprit mungkin mprit itu apa sih mungkin dia cuman lihat gambarnya takutnya kayak gitu gitu iya ya alhamdulillah udah ini ya om abed apa udah kepikiran gitu untuk mempercayakan disini karena beberapa contoh burung disini yang sekiranya tempat lain susah berhasil juga iya itu dia jadi si setan tuh pertama misalnya itu paling susah tuh si setan gitu sekarangnya disini di atas dia sekarang lagi mengeram lagi mengeram ya om abad udah omongin tuh bunyi tuh iya tuh iya tuh iya itu keren banget nah kalo disini tuh burung biasanya kita kalo lagi ngonten nih ini burung apa gitu suka gak di omongin dia nimbalin gitu kayak gitu kalo disini tuh kayak gitu seolah-olah dia tahu lah iya om abad udah omongin masih nyaut iya nyaut dia nyaut burung setan itu oke om abed terimakasih masih ada yang mau disampaikan silahkan itu aja kayak saya yang nonton ini om nanang diem aja tuh men sakit perut kayaknya gak sih sebenernya kita juga om abad kan punya misi baru lagi ya om abad ya itu tadi kalo misalkan ini kan om abad disini melepaskan di api hari ini supaya berkelang biak ya kan tapi juga ada di omongin di awal bahwa om abad pengen melepaskan penyeimbang lah iya juga penyeimbang kalo misalkan pemingkat mungkin banyak ya kan uang kurut juga banyak lah ya om abad ya mah kita tuh pengen melepasin gitu mungkin dari niatnya juga air pan itu udah mulai tujuannya udah kesana juga ya kan cuman kan mungkin belum dan caranya juga beda caranya juga beda tapi tujuannya sama tapi tujuannya sama kita kemarin tuh pikiran oh kita udah mungkin ini kita jalan dulu aja burung-burung kecil aja dah gak usah yang burung-burung yang mahal-mahal ya kan burung-burung tujuannya mungkin burung-burung yang yang ada di sekitar kita dulu aja mungkin yang dulu ada di sekitar kita sekarang udah jarang kita coba mulai kumpulin kita lepasin ya kita gak usah pikirin nanti setelah kita lepas ketangkep lagi yang pernah yang jadi pertanyaan sampai kapan tuh nah nah itu kan kita berdua tuh pikiran oh mau sampai kapan udah yang penting kita konsisten dulu misalnya kita kan hitung-hitung ke om abad itu hitung-hitung kita sedekah makanya kita nanti akan tulisan itu tiap hari Jumat hitung-hitung sedekah Jumat dah sedekah dari kita sendiri kan kita gak usah mahal-mahal dulu gak usah mahal-mahal yang burung-burung yang dibilang receh tapi menurut saya bukan receh sih niat yang baik biasanya niat yang baik itu suka dikabul amin ya ya semudahan kan contohnya kita juga terinspirasi dari 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 Kang Pio juga dari Kang Pio dari Kang Odek yang udah mencoba melepaskan burung di sekitar kita yang gak kemana-mana seperti contohnya yang sekarang ada kan seperti gunting langsung kayak kapal awalet ya kan atau keket juga kan dari situ kita pikir kalau iya Kang Pio udah bisa langsung si Kang Odek juga burung-burung besar bisa ya kan kenapa kita gak coba gak coba yang burung-burung kecil yang mungkin dulu di sekitar kita banyak sekarang sekarang udah gak ada nih kayak burung peranjakan udah sekalinya ada langsung dikejar kejar sekalinya ada langsung cari MP3 nya buat dipikat ya kan maksudnya seperti itu yaudahlah kita coba berdua ya kita hitung-hitung bersedekah lah kita kalau coba ngumpulin mungkin ada kelebihan beli yang 20 ribu 50 ribu seminggu ya kedua patungan bisa jadi dua kita gak banyak-banyak yang melepasinnya dua pasang sepasang dan sebenarnya kita berharap semakin banyak orang yang kayak kita gitu jadi walaupun sebenarnya udah ada jadi semakin banyak udah lebih bagus lah sebenarnya bukan kita ini bukan kita yang pengen mulai tapi sudah banyak yang sudah mulai juga kayak BRC juga yang sering melepaskan juga mungkin teman-teman juga ada yang sudah pernah melepaskan juga cuman kan biasanya setelah melepaskan mereka langsung di ini ibadinya kena bulian atau gimana kok dilepas kok dilepas-lepasin gitu ya kan lu dilepasin di mana lu gak lihat cara lepasnya gimana main lepas-lepas aja gitu kan gitu taruh lepas juga nanti akan ditangkapin lagi gitu maksud saya dari situlah gak usah pidulin kita setelah dilepas mau ditangkap lagi itu udah itu urusan lain yang pasti nanti sebelum kita lepas kita udah ngobrol dulu kalau mau ditangkap lagi silahkan tapi kalau mau lu berkembang biak yaudah lu sekarang jauhin lah harus begonya gitu kita ngomong kayak menggurung ya tapi tujuannya ya mudah-mudahan setelah kita lepas mereka bisa berkembang biak dan kita masih bisa lihat antinya gitu tujuannya sih itu berharapnya masa sih setelah kita gerakan-gerakan yang kecil kita lakukan gak gak memicu yang lain untuk hadir juga maksud saya itu sih tujuannya tujuan akhirnya mudah-mudahan ya makin banyak bukan kita doang makin banyak yang muncul dimana-mana yang lepasin tujuannya sama gak ada yang keduli sih itu sih ya intinya teman-teman ya kalau yang mau punya apa kegiatan yang sama kayak kita yaudah lakukan aja walaupun sederhana yang penting udah bergerak udah ini dari air pan katanya yaudah di itu aja katanya nanti di vlog aja kedatangan burung-burung yang dari om abed katanya saya udah dapet izin berhitung dan salam karena tidak bisa menemani masih sibuk beliau nya saya juga nunggu balasan dari dia dua hari hahaha gak apa-apa lah baru dibalaskan hahaha kita juga wajar gitu dan memaklumi kesibukan air pan iya mungkin apa yang disampaikan Kang Nanang itu barusan ya udah kita pahaminya bagus ya iya kurang lebihnya apa ya bahasa ininya so much walk on apa ya atau anjing menggong-gong ngapelah belah atau just do it nah pokoknya gitu deh just do it hmm pokoknya emang kita melakukan itu untuk kebaikan dan bagaimanapun orang yang berkomentar itu hanya berkomentar dan tidak melakukan apa-apa benar kakus kalau kata bagus itu gimana kata bagus itu lu nyinyir tapi lu gak ngelakuin apa-apa kayak gitu coba kayak gimana bagus ngomongnya ya ya kalau kita makan kita udah berusaha ya melakukan hal yang benar tanpa merugikan mereka juga kan itu mah hak-hak kita kan mereka punya hak masing-masing kita punya hak juga untuk melestarikan burung-burung dengan caranya masing-masing ya betul betul jadi kita cuekin aja tuh ya cuekin aja biarin yang nyinyir ngapain sih lu melepas-lepasin burung kalau saya mah udah ngepapak pikirannya yaudah sebenernya aja gua kan tujuannya sedekah gitu kan pokoknya sedekah gua dari jumat ya dengan cara gak lepasin burung gak usah yang mahal-mahal tapi kan burung-burung yang seengganganya 10 ribu 20 ribu ya kan mudah-mudahan rezekinya digampangan ya iya karena kita niatnya sedekah makanya gitu kan siapa tau nanti kan namanya niatnya sedekah ada orang yang ayo kita lepas bareng-bareng gitu kan mungkin banyak oke kita tutup aja soalnya kayaknya mau ada setting nih sebentar oke silahkan di closing ya oke temen-temen sekian dulu nih kita ngobrol-ngobrol dengan Kang Pio dan Kang Bagus gitu ya jadi kita bahas soal gelatik dan burung kemade gitu nah sekarang kita tuh sebenernya punya salam yang baru gitu ya di video kemarin juga kita udah bilang gitu ya jadi salam kita biasanya kan salam lestari Kang Pio salam dari Binjai langsung minjuk pisang gitu nah sekarang kita karena kita sudah mau mulai bergerak jadi kita selain salam lestari jadi kita sebut salam bergerak salam bergerak salam bergerak untuk lestari untuk lestari oke jadi harus gimana ngomongnya sama aja salam lestari salam bergerak oke teman-teman sekian dulu videonya kali ini oke teman-teman salam bergerak mantap haa 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 bergerak kapal oke oke selamat menikmati selamat menikmati